Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Ibu Anti Dalam segmen layanan klasikal Bimbingan dan Counseling Intro Hasil belajar seseorang Dipengaruhi oleh cara mereka Menyerap informasi ketika Dalam proses belajar Namun terkadang seseorang Tidak menyadari bagaimana Cara menyerap informasi tersebut Melalui penglihatan, menyimak Dan berbicara atau Mempraktekan informasi yang Diterima sehingga dapat bertahan Lama dalam merasa dan memori mereka Kali ini Ibu akan memberikan materi Tentang kenali gaya belajar kalian Tujuannya agar kalian dapat Mencapai hasil belajar yang optimal Belajar adalah suatu proses Untuk memperoleh motivasi Dalam pengetahuan, keterampilan, Kebiasaan, dan tingkah laku Nah untuk memperoleh hasil belajar Yang optimal Maka diperlukan strategi belajar yang smart Yang sesuai dengan gaya belajar kalian Gaya belajar adalah cara Atau respon yang lebih kita sukai Dalam proses pembelajaran Ada tiga macam gaya belajar Yang pertama Gaya belajar visual Kemudian auditory Dan kinesthetik Ketiganya menggunakan alat indera yang berbeda Untuk menyerap informasi Ada pun ciri-ciri gaya belajar visual Yang pertama adalah Suka membaca Yang kedua Lebih suka berkomunikasi secara tertulis Yang ketiga Menyukai lukisan Yang keempat Cenderung berpenampilan rapi dan netis Dan yang kelima Memiliki tulisan yang relatif bagus Nah kalian Termasuk Ciri-ciri ini Selanjutnya Ciri-ciri gaya belajar auditorial Yang pertama Adalah Suka membaca buku Sambil bersuara Yang kedua Menyukai musik Yang ketiga Lebih suka berkomunikasi Menggunakan telepon Yang keempat Fasih dalam berbicara Yang kelima Bola matanya bergerak Ke kanan dan ke kiri Saat sedang berpikir Selanjutnya Gaya belajar Kinesetik Ciri-cirinya Adalah Suka berolah raga Tidak bisa diam Kemudian Tulisan Kurang bagus Pandai meniru Mimik orang lain Suka mencoba Hal-hal baru Trial dan error Tempo bicara lambat Mudah mengatakan Apa yang ia pikirkan Tapi sulit Menuangkan dalam bentuk tulisan Lingkungan belajar Sangat mempengaruhi Terhadap keberhasilan belajar Karena itu Ciptakan suasana belajar Yang nyaman Sehat dan santai Nah sekarang Bagaimana sih Strategi belajar Untuk masing-masing Gaya belajar Bagi kalian yang memiliki Gaya belajar visual Tips untuk kalian Yaitu Belajarlah Dengan buku Yang berilustrasi Dan banyak warna Serta Tandai materi Yang kamu Anggap penting Usahakan Belajar Di tempat yang terang Hindari Polusi visual Tuangkan Ide Secara tertulis Dengan rapi Dan Yang terakhir Belajar Menggunakan Mind mapping Atau rangkuman Dibuat Disertai gambar Yang kedua Bagi kalian Yang gaya Belajarnya Auditori Hal yang bisa Kalian lakukan Adalah Bawalah Berekam suara Saat kalian Sedang belajar Belajar Dengan Cara tanya jawab Atau presentase Ala guru Dan siswa Lakukan Apa yang kamu Ingat Dan menghafal Dengan suara Yang keras Untuk Gaya belajar Kinestetik Hal yang bisa Kalian lakukan Adalah Pertama Carilah manfaat Dari ilmu Yang akan Kalian pelajari Berbanyak Frekuensi Break Atau jedah Dengan melakukan Hal Faktor Aktivitas ringan Mendengarkan Sambil Menulis Dan Yang keempat Menulis Di udara Saat Mengingat Sesuatu Nah sekarang Sudah Tahukan Manfaat Mengenal Gaya Belajar Semoga Kalian Tidak Asal Asalan Lagi Belajar Dan Menjadikan Belajar Sebagai Hal Yang Menyenangkan Dapat Dilakukan Setiap Saat Dan Tepat Sasaran Semoga Video ini Bermanfaat Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Supaya Channel ini Bisa Menebar Manfaat Bagi Banyak Orang Terima Kasih Sampai Jumpa Pada Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh